musuh mengancam kedaulatan NKRI TNI Angkatan Darat segera gelar operasi tempur dukung operasi teritorial dan intelijen skenario ini diaplikasikan dalam puncak latihan taktis antara cabang TNI Angkatan 2016 minggu lalu di Tanjung Datuk Natuna Kepulauan Riau untuk mengusir musuh pasukan lintas udara diterjunkan menyerbu dari langit 3.500 personil terlibat dalam operasi ini tembakan bertubi-tubi dari udara oleh helikopter serbu MI-35 dilancarkan bantu gerak maju pasukan bermanufar mendekati sasaran helikopter angkut MI-17 dan BL-412 mendekati sasaran dengan membawa pasukan khusus masuk cepat ke area berbahaya, metode fast rope digunakan agar daya hancur masif diperoleh, artileri berat dikerahkan roket Astros dan meriam 155 Cesar tunjukkan keampuhannya dari arah laut, searider dikerahkan untuk menjepit dan melumpuhkan musuh alutsista andalan kafileri pun diturunkan tank tempur utama Leopard punjuk gigi tank tempur angkut infantry Marder, tank M113, tank recovery, tank AVLB juga dikerahkan tak ketinggalan, panser buatan dalam negeri ANOA unjuk kebolehan latihan ancap 2016 menitik beratkan pada pelaksanaan prosedur operasi serangan khususnya pengerahan alutsista TNI Angkatan Darat selain itu, untuk mengukur dan menguji doktrin serta prosedur tetap pertempuran TNI Angkatan Darat dan yang utama adalah mengasah serta meningkatkan keterampilan dan profesionalisme prajurit Jangan lupa like, share dan subscribe, share dan subscribe, share dan subscribe